Halo teman-temanku semua, kembali lagi kita dalam video kali ini untuk pembuatan website dengan memanfaatkan dari Poyager Apa itu Poyager? Poyager adalah Laravel Admin Panel CMS yang sangat powerful dan mudah digunakan Laravel Admin Poyager ini memiliki banyak fitur Apa saja fiturnya? Kita lihat di sini ada Media Manager, Menu Builder, Database Manager, Kompas, Setting, dan CRUD Builder yang sangat bermanfaat sekali Poyager ini sangat memudahkan para Laravel Developer maupun ProGamer Kita yang baru belajar pun bisa juga memanfaatkan dari Poyager ini dalam pembuatan website dengan mudah sekali Karena fitur-fiturnya sudah siap digunakan Baik kita mulai saja bagaimana cara menggunakan Poyager ini Nah pertama-tama kita install dulu Laravelnya Yang akan kita install adalah Laravel 8 Mari kita install Baik teman-teman, nah sekarang kita install dulu Laravel 8nya Langsung saja kita ketikkan di sini Composer Created Project Laravel 8 Yang dengan nama aplikasinya yaitu Mon kita beri nama Moonsight ya Di sini saya beri nama Moonsight Anda bisa memberi namanya terserah keinginan Anda saja Yang artinya Moonsight ini nantinya akan menjadi folder dari project kita Baik langsung saja Enter Kita tunggu sampai instalasi ini selesai Baik, sangat cepat sekali bukan? Nah, sekarang kita lihat hasilnya Apakah Laravel 8 ini sudah terinstall Mari kita lihat pada browser yang sudah kita siapkan Oke, Laravel 8 sudah terinstall Nah, selanjutnya kita akan menambahkan paket Poyager pada Laravel baru kita ini Mari kita tambahkan Nah, baik untuk menambahkan paket Poyager Poyager kita ketikkan saja Perintah untuk menambahkan Poyager ini pada project Laravel kita Kita masuk dulu ke folder project kita Yaitu di sini project saya Moonsight Nah, terus ketikkan saja scriptnya seperti ini Composer query tcg slash Poyager Enter Dan tunggu penginstalan ini sampai selesai Nah, proses penambahan paket Poyager telah selesai Sekarang kita setting dulu database kita pada file environment Laravel Nah, database kali ini kita akan menggunakan MySQL Nah, kita lihat dulu di sini koneksinya Yaitu username-nya mondb Dan ini adalah password Anda yang sudah Anda tuliskan Kemudian kita login saja langsung Di sini kita siapkan database-nya dbmon Maka langsung saja kita isikan pada environment Laravel ini Database-nya ialah dbmon Dan username-nya tadi mondb Dan password-nya Di sini password default saya mypasswd Dan pada app url ini kita masukkan saja alamat website-nya Karena di sini lokalnya adalah nama domain-nya moonsight.test Diberi port 8080 Maka saya isikan di sini moonsight.test Port dengan port 8080 Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan langkah instalasi Poyager pada Laravel Di sini kita akan menginstal Poyager tersebut Dengan menambahkan data dummy Agar nantinya memudahkan kita dalam memahami konten manajemen sistem tersebut Baik, untuk melakukan instalasi Poyager Kita ketikkan saja perintah berikut ini Yaitu php artisan Poyager install with dummy Yang di mana with dummy ini adalah menginklutkan data-data contoh Dari Poyager Untuk kita dapat memahami proses Dan menjalankan CMS tersebut Kita enter saja Nah, di sini terlihat Poyager tersebut membuat beberapa tabel ya Nah, dan juga perintah ini sekaligus menjalankan Perintah seperti php artisan migration Kita tunggu saja sampai selesai Oke teman-teman, nah sekarang proses instalasi Poyager dan data dummy tadi sudah berhasil ya Nah, sekarang kita coba langsung pada browser apakah dapat diakses semua konten manajemen dari sistem Poyager ini Mari kita lihat bersama Oke teman-teman semua, kita lihat pada browser ini Pada alamat moonsight.test Kita ketikkan saja admin Flash admin ini default dari router Poyager untuk menuju ke halaman dashboard Nah, sebelumnya kita diwajibkan untuk login terlebih dahulu ya Karena kita sudah membuat dummy data tadi ya Kita memilih menginstall dummy data Jadi, user defaultnya adalah admin.com ya Nah, dengan password Yaitu password Kita coba untuk login Nah, teman-teman di sini terlihat Halaman dashboard utama dari Poyager ini Di sini sudah tersedia statistik yaitu adanya satu user Dan empat postingan dan satu halaman Kita lihat menu-menunya banyak sekali Dashboard, roles, user, media, post, packs, kategori, tool, dan setting Kita akan bahas satu persatu nantinya ya Nah, di sini kita lihat dulu Karena kita ingin membuat website Sekarang kita coba dulu postnya Nah, ini dia alaman post atau postingan Atau bisa kita manfaatkan sebagai berita nantinya ya Di sini adalah berita-berita untuk website kita Nah, ini dia Yarpost, ini adalah contoh-contoh dari dummy data tadi Kita akan manfaatkan nantinya pada website Atau halaman utama website kita Untuk dilihat oleh orang-orang atau pengunjung maupun publik ya Nah, sekian dulu Dari pengenalan dan penginstalan Poyager ini Nanti kita lanjutkan untuk membuat halaman utama websitenya Yaitu yang berisi berita-berita Baik, teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton